Halo assalamualaikum kembali lagi di channel service AC Bekasi pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya untuk pemasangan kabel kabel power ya pada unit AC Daigin inverter dan ini saya utarakan kepada yang yang baru yang baru pertama kali memasang unit AC Daigin inverter ya bagi yang sudah paham untuk master-master ditonton di like ya di komen di subscribe dan ini saya bikinkan untuk pemula yang memang awal dia baru pertama kali mau memasang unit AC yang jenis inverter begini ya jadi untuk AC Daigin inverter ini dia powernya itu dari dari outdoor ya dari outdoor Nah tapi bisa juga dibikin di unit indoor Hai itu dan biasanya itu kalau Hai kalau seumpama Hai instalasi sudah ditarik dan belum disiapkan untuk kabel power yang ke outdoor kan mau nggak mau kita pasang dari indoor ya jadi di jumper di indoor Nah sekarang saya kasih tutorialnya cara untuk memasang kabel powernya dari indoor ya Nah sekarang kita cek dulu untuk Hai untuk hai oh posisi di outdoornya ya ini untuk posisi di outdoor Hai dia posisinya jadi Hai motor ya Hai Hai nah Hai nah Hai nah disini sudah ada udah sudah ada apa namanya letak-letaknya ya di sini ini ada L sama N berarti ini untuk power ya power yang untuk colokannya dan ini 123 grounding ini berarti jalur yang ke indoor jadi 123 ini jalur yang ke indoor ya dan ini untuk powernya Hai nah jadi ini di jelur itu ke indoor ter bacteri jalur mendor-lebih tapi jelur ke indoor tapi teruk yang satunya coklat-lebih tapi di休ukan Scroll cat item dan di sini juga coklat tim tiga biru juga sama biru jadi gak boleh ketuker kalau ketuker biasanya gak nyala pernah juga sekali konslet gitu nah ini untuk powernya usahakan kalau groundingnya juga dipasang ya ini juga penting di inverter memang harus dipasang ya groundingnya ya memang biasanya dia grounding juga sih sekalipun dipasang juga kadang-kadang tetap grounding untuk dia bawaannya memang pengambilan power memang harus dari unit outdoor tapi kalau keadaannya apa darurat maksudnya darurat gini biasanya yang sering terjadi itu pada perumahannya perumahan yang sudah ditarik instalasi biasanya ditarik kan cuman pipa AC sama kabel satu kabel kontrol ya maksudnya kabel kontrol ini nah gak taunya yang mau dipasang itu maksudnya daikin begini gitu kan mau gak mau mau gak mau kan antara dua pilihan mau narik narik kabel lagi atau mau dicemper dari indoor gitu nah semisal nah semisal gak mau narik kabel lagi untuk jeper indoor bisa ini untuk posisinya kita buka dulu terminal 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 di indoor oke kita buka nah disini ya ini ada 1 2 3 ground nah semisal disininya hitam di outdoor juga satunya harus hitam ya kita sekarang bikin contoh dulu ya bikin contoh dulu oke disini kita udah ada kabel ya ini yang saya mau gunakan ini cuman 3 kabel tanpa grounding ya nah jadi disini ada coklat biru sama kuning ya nah jadi kalau kuning ini kalau di inverter ini kita gunakan wajib ya karena 1 2 3 ini wajib dipasang ya saya beli contoh satunya itu warna warna coklat duanya warna biru ya ini duanya warna biru aduh satu maaf maaf ini duanya warna biru dan tiganya warna kuning warna kuning nah jadi 1 2 3 ini wajib dipasang ya untuk groundingnya gak dipasang gak apa-apa cuman kalau bisa dipasang jadi siang kabel isi 4 ya nah sekarang kita connecting ke outdoor satunya coklat duanya biru tiganya kuning kita juga harus samakan ya kita harus samakan nah kita samakan nah kita samakan ya ini disini ini satu ya satu dua tiga tadi kita nyamain yang di atas jadi kabel itu harus sama nah ini satu di coklat iya kan terus duanya tadi apa biru ya biru iya dua ya tiganya kuning dan tiga kabel ini pajak dipasang oke kita kita cut dulu ini gak kiasan oke kita lanjut iya ya jadi yang kabel satu dua tiga ini wajib diisi ya syukur-syukur kita simpat sama buat groundingnya nah kita ke poinnya seandainya ini apa powernya powernya belum ada dan apa darurat kita harus mau gak mau harus diambilin dari unit indoor yang lebih deket ya nah jadi kita ngambil dari indoor nah anggap aja colokan yang colokan yang ke listriknya ya colokan tiga nah ini sudah ada kabel tiga ya nah posisi mana yang harus kita pasang ya jadi kita ini yang kita ambilin yang sama ya kita pasang disini kita gabungin sama yang coklat juga seperti yang hmm coklat sama coklat lebih enaknya kameranya posisinya nah terus ini yang yang biru kita kasih di nomor 2 jadi yang kita ambil itu adalah yang satu duanya ya satu duanya dan untuk port cuman ada tiga kabel yang dua itu wajib kita kita connectin ke satu dua dan yang ini groundingnya kita taruh di grounding disini nah kita taruh di grounding oke nah ini yang power tadi saya bilang ini yang diambilin itu jalur kabel satu dua itu yang wajib di jamper satu dan dua dan yang tiganya jangan jangan ditak atik nah ini ini kalau di power ini grounding nah terus misal ini kabel ini ada empat ada kabel empat itu kan yang setunya grounding yang tiga itu wajib satu dua tiga ini kabel wajib wajib dipasang semisal ini kabel empat berarti nanti di jamper disini sama grounding dan ini jangan dimasukin kabel lain ini khusus saja sudah jadi yang satu duanya enggak harus kabel warna coklat dan biru yang penting yang kita masuk itu jalur yang satu dan dua ya itu itu aja nah ini kalau kabel kita ambilin power dari dari indoor ya posisi darurat bisa kita ambilin dari indoor terus semisal udah ada powernya berarti kan gampang ini cuma tinggal yang LN ini LN dibawa nih L JN ya berarti ini powernya nah jadi kalau per outdoor lebih gampang dari tempat ini jika powernya dari unit motor ya jadi kita yang kita connect itu yang power dulu soalnya posisi powernya itu ada di bawah lampunya mati ini kalau powernya outdoor ya jadi tadi yang 123 ini kan buat kabel kontrol yang di indoor nah untuk powernya kalau di outdoor tinggal ini ini LL sama N powernya N nya netral nya masuk ini aja nah ya tinggal yang biru nya ini warnanya bolak balik gak apa dan yang kalau power ini cuma tersedia ini L sama N doang nah ininya ardenya yang ujung ya ini suku dipasang ardenya disini lah nah gitu ini ya nah ini ya ini udah ada tempatnya L dan N ya ini buat power 123 nya itu jalur yang disini ya oke mungkin itu yang saya kasih tutorialnya untuk yang yang pemula aja ya kalau yang master mah udah paham buat yang master-master nonton aja jangan lupa di like oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like di komen di share di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh